Intro Pengumuman dari Kota Suci Mekah Tentang kepulangan Imam Besar Al-Habib Muhammad Rezik bin Hussein Syihab Alhamdulillah Baru saja kami mendapatkan informasi penting Dari Kota Suci Mekah terkait rencana kepulangan Imam Besar Habib Rezik Syihab Adapun inti dari informasi yang kami terima langsung Dari Kota Suci Mekah Al-Mukarramah adalah sebagai berikut Bahwa Alhamdulillah Setelah melalui proses perundingan panjang Antara Imam Besar Al-Habib Muhammad Rezik Syihab Dan otoritas Kerajaan Saudi Arabia Tanpa bantuan rezim zalim Indonesia Akhirnya terdapat kejelasan dan titik terang Mengenai kepulangan Habib Rezik Syihab Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukrulillah Pada hari ini Hari ini Imam Besar Al-Habib Muhammad Rezik Syihab Secara resmi Sudah dicabut cekalnya Alhamdulillah Dan hari ini juga Sudah dibebaskan dari Denda-dendanya Denda apapun Karena Imam Besar Habib Rezik Syihab Tidak bersalah di Saudi Arabia Alhamdulillah wa syukrulillah Selanjutnya saat sekarang ini Setelah cekal dicabut Dan denda dihapus Saat sekarang ini Imam Besar Al-Habib Muhammad Rezik bin Husin Syihab Sedang menunggu Proses administrasi Bayan safar atau exit permit Dan pembelian tiket Serta penjadualan untuk pulang ke Indonesia Habib Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Dan umat Islam Indonesia Menyampaikan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada secara khusus Kepada pemerintah Saudi Arabia Dan semua pihak Yang telah ikut andil Dalam membantu Imam Besar Al-Habib Muhammad Rezik Syihab Termasuk Semua umat Islam Yang mendoakan Beliau Agar selalu Bisa dilindungi Dan insya Allah Segera pulang ke Indonesia Insya Allah Imam Besar Al-Habib Muhammad Rezik Syihab Akan segera pulang ke Indonesia Untuk memimpin revolusi Menyeramakan negara kesatuan Republik Indonesia Menyeramakan negara kesatuan Republik Indonesia Demikian Demikian Pembacaan Pengumuman dari Kota Suci Mekah ini Silahkan diperbanyak dan diviralkan Insya Allah Tidak lama lagi Kepada umat Islam Agar bersabar Dan terus Satu komando Bersama-sama dengan barisan Para ulama dan habaib Dalam rangka menegakkan Kedaulatan Di negara tercinta Republik Indonesia Siap berjuang Kalau nanti saya ingatkan sekali lagi Jangan terprovokasi Tetap fokus Satu tujuan kita Kita adalah untuk menasehati Dan kita untuk meminta Kepada pemerintah kita Kita tidak mau jadi budak-budak Baik asing maupun budak-budak Pengusaha-pengusaha Betul tidak? Betul Jangan jual ke rakyat Indonesia Yang jadi kehormatannya Seharusnya rakyat Indonesia lebih dahulu Untuk diprioritaskan kesejahteraannya Sebelum pekerja-pekerja asing Betul atau tidak? Betul Insya Allah Apa yang tadi disampaikan Menjadi pegangan terus Siap bersatu terus Siap Siap satu komando Luar biasa Insya Allah Kita tetap Akan lanjutkan perjuangan Jangan Cepat-cepat menyerah Jangan cepat-cepat menyerah Ataupun juga Jangan cepat-cepat kapok Perjuangan kita panjang Tidak ada perjuangan yang tidak Memerlukan pengorbanan Segala perjuangan Pasti Memerlukan pengorbanan Ikhlaskan niat kita semuanya hari ini Kalau saat ini Kita tidak berjuang menyelamatkan Indonesia Jangan mimpi Besok lusa Umat Islam Anak cucu kita ke depan Masih bisa menikmati Indahnya agama Islam di Indonesia Sekarang agama Islam Mau dilarikan seperti Digambarkan Seperti yang jelek-jelek Luar biasa Udah bagus Indonesia Di bawah Kesepakatan para pendiri bangsa Ada Pancasila Ada Piagam Jakarta Ada Undang-Undang Dasar 45 Sekarang dasar negara Mau dirubah seenak-enaknya Dari Pancasila Menjadi Trisila Dan Eka Sila Gila atau tidak? Gila! Rela atau bila? Gila! Hakbar! Ini dampaknya Bicara Iman Besar Habib Prisih Jihad Return Plan Alhamdulillah Alhamdulillah We recently received Important information From the holy city of Mecca Regarding the Iman Besar Habib Prisih Jihad Return Plan As for the essence of the information we received directly from the holy city of Mecca al-Mukarramah are as follows. That after going through a long negotiation process between Imam Besar, Habib Prinsip Sihab, and the Saudi Arabia Authority without any assistance of the Zalif Indonesia regime, Finally, there is clarity and bright spot regarding the return of Imam Besar, Habib Prinsip Sihab. Alhamdulillah, thanks God, on this day, Imam Besar, Habib Prinsip Sihab, has officially revoked ifchakal or travel ban and has been released from any fines Because Imam Besar, Habib Prinsip Sihab, has proved not guilty. Furthermore, Imam Besar, Habib Prinsip Sihab...